Hai selamat siang guys bertemu lagi ya guys di channel guys kali ini Rizanna saya akan mengasih tips ya buat kalian yang ingin beli tromol becak atau yang sudah memasang tromol becak untuk keluarnya sih banyak guys tromol becak itu juga beda-beda jadi kalian tonton terus guys pasti tidak akan menyesal jika kalian eh menonton terus video ini karena banyak tips dan triknya untuk kalian pengguna atau yang ingin membeli tromol becak Oke guys kita langsung guys seperti biasa guys jangan lupa klip subscribe ya dan aktifkan tombol notifikasinya guys karena nah semua itu gratis kita bahas sedikit tentang tromol becak ya guys tromol becak itu banyak varian guys ya ada yang memakai sambungan juga ada yang tidak memakai sambungan contoh punya saya ini yang tidak memakai sambungan guys jika memakai sambungan maka disini akan ada bautnya entah itu empat ataupun termol 6 biasanya itu ada kalau yang memakai sambungan dan tipe mod sorry termol becak itu beda-beda ya guys ya bahannya juga beda-beda modelnya pun juga beda-beda guys jadi disini saya akan mengasih triks ya guys eh juga tips buat kalian pengguna termol becak tromol becak pun juga banyak kendala guys mulai dari kelakernya jebol ataupun sambungannya itu nggak kuat jadi tipe tromol dan kendala plus minusnya tromol becak itu pasti ada gas mulai sekarang saya akan jelasin yang non sambungan guys ya yang tidak memakai sambungan yang tidak memakai sambungan itu kebanyakan eh yang tidak kuat itu bukan tromolnya guys tapi kelakernya itu rata-rata kelakernya itu cepet ganti guys itu pasti dan yang memakai sambungan eh minusnya itu pasti sambungannya semuanya itu guys meskipun kalian kencangkan seperti apa pasti lama-kelamaan akan terlepas alias kendor sendiri guys jadi itu sangat berbahaya guys Hai dan disini saya akan mengasih triks ya guys ini khusus yang non sambungan case yang tidak memakai sambungan jadi gini ketika kalian beli tromol alias ya tromol becak yang tanpa sambungan seperti ini kalian cek dengan cara kalian putar-putar bagian kelakernya guys jika kelakernya itu berputar dengan mudah maka otomatis eh kelakernya itu akan awet guys tapi jika sebaliknya jika kelakernya itu sulit berputar otomatis tidak akan bertahan lama pasti kelakernya itu akan jebol guys alias rompol itu pasti nah disini saya akan mengasih triks ya guys buat kalian eh jika kalian beli lalu eh kelakernya di tromol kalian tuh sulit berputar seperti ini seperti ini Hai ha disini akan saya kasih triknya kalian cukup eh mengkikis bagian putihnya guys atau bisa dibilang bagian luarnya ya guys kalian bisa lihat ini guys kalian cukup kikis bagian sininya ini di samping ini dengan cara dengan kayak gelinda guys sebenarnya bisa guys membubut lagi atau mengkikis bagian dalam tromolnya yang ini tapi ini ketebalan sudah segini guys takutnya nanti tapi ininya yang enggak kuat kalau kita bubut lagi lebih tipis lagi jadi sayang juga kendalanya juga mahal guys kalau kalian bubut lagi jadi kita serang bagian ininya saja punya kelakernya guys kalian cukup kikis bagian ini guys dengan cara eh kalian gerinda manual guys ini saya kikis manual yang ingin tahu seperti apa caranya eh ini saya punya eh sedikit ininya infonya guys kan bisa lihat seperti ini baik yang pertama kalian bisa javit kaker ini menggunakan tang dan usahakan tetap bisa berputar seperti ini Hai ketika sudah kalian bisa gunakan tali agar lebih kuat lagi lalu kalian injek guys Hai usahakan jangan sampai goyang guys ya Hai saya ini cukup sulit juga Hai ini posisi masih bisa berputar guys ya harus harus bisa berputar guys kalian ambil kain guys lalu ambil gerinda ini misalnya gerinda ini ya misalnya gerinda kalian tempelkan ujung gerinda ini seperti ini lalu otomatis jangan tahu di tekan guys ya otomatis klakernya akan berputar guys Hai lalu kalian bisa tahan putaran itu dengan menggunakan kain Hai kalau tidak menggunakan kain maka akan sangat panas guys di tangan jadi kalian harus menahan putaran itu dengan menggunakan kain tapi jangan terlalu ditekan agar kikisannya itu merata guys Hai ketika kalian melihatnya sudah sedikit eh terkikis ya jangan terlalu banyak guys kalian bisa langsung eh coba pasang ke tromolnya jika masih kurang kalian bisa lakukan lagi usahakan itu pas guys jadi sulit buat teman-teman yang belum ahli langsung serahkan ke bengkel saja pasti bengkel tahu apa yang teman-teman inginkan pasti mereka lebih tahu guys jadi lebih gampang kalau kalian serahkan ke bengkel setiap tromol pasti hanya memakai dua klakernya guys jadi kalian harus beli klakernya satu lagi lalu kalian potong guys bagian dos tengahnya seperti ini kan potong seukuran klakernya guys so kan klakernya yang sama yang kalian pakai lalu kedua klakernya itu kalian kikis guys seperti tadi lalu kalian pasang jadi setiap tromol itu memakai empat klakernya jadi pasti itu lebih awet dan juga lebih aman guys kalian bisa lihat ini guys ini bekas tromol depannya guys jadi setiap tromol lalu itu memakai empat klakernya ini semuanya sudah saya kikis saya pemakaian ini sudah hampir satu tahun guys dan tidak pernah mengganti klakernya lagi begitu yang belakang juga semuanya menggunakan empat klakernya guys jadi teman-teman yang ingin beli tromol becak atau sudah beli kalian cukup terapkan cara saya ini pasti dijamin awet guys daripada kalian gonta ganti klakernya beli lagi dan beli lagi guys cukup kalian terapkan cara ini pasti awet kalau nggak awet kalian bisa marahin saya di komen guys jadi jika kalian ingin beli tromol becak usahakan yang tanpa sambungan guys ya yang pertama dan yang kedua setiap tromol gunakan empat klakernya dan cara seperti yang saya lakukan ini kalian harus mengikisnya jika klakernya itu tidak mudah berputarnya tapi jika mudah berputarnya kalian cukup menambah lagi tanpa dalam kikisnya guys mungkin cukup dari sini ya guys video kali ini guys jangan lupa like komen dan subscribe-nya guys dukung saya dengan subscribe ya guys Terima kasih terima kasih